Meninggalnya Didi Kempot ternyata masih menjadi pembahasan netizen mengenai agamanya. Nama asli Didi Kempot, yakni Dionysius Prasetyo menjadi obrolan tak penting netizen yang ingin tahu agama idolanya. Gus Nifta pun memperlihatkan kegusarannya dengan mengunggah video yang memperlihatkan Didi Kempot saat mengikuti pengajian di pondok pesantren Ora Aji yang dikelolanya pada tanggal 26 Januari tahun 2019. Di pengajian yang diselingin hiburan itu memperlihatkan bagaimana Didi Kempot amat menikmati mengikuti pengajian di pondok yang banyak menampung masyarakat marginal itu. Mohon maaf saya tegaskan almarhum Didi Kempot adalah seorang muslim. Tolong jangan berdebat lagi dan mohon doa terbaik untuk beliau. Al-Fatihah, tulisnya melengkapi video yang dia unggah. Tidak hanya satu video yang diunggah Gus Nifta. Ia mengkompilasikan video-video, salah satunya waktu ikut mengaji sekaligus memberikan hiburan soal jodoh itu, yang tampaknya juga diikuti musisi Jaduk Ferianto, meski wajahnya sudah di blut. Jaduk sudah lebih dulu meninggal pada tanggal 13 November tahun 2019. Pada video saat Didi Kempot mengikuti zikir, tertulis acaranya adalah Mujahadah Zikrul Gafilin atau jika diartinya berzikirnya orang-orang yang lalai. Acara ini biasanya diikuti dengan berzikir rangkaian tawasul dengan membaca Al-Fatihah bagi para wali, selawat, istighfar, tahlil dan doa-doa. Didi Kempot yang meninggal pada Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2020 pukul 7.30 dalam usia 53 tahun DRS Kasih Ibu, diketahui sudah mualaf pada 1997. Saat lahir, ia memang beragama Kristen mengikuti agama ibunya. Tapi, ia memutuskan menjadi mualaf pada 1997 sejak menikahi Yan Pelia, partner kerjanya setiap menggelar konser-konser outdoor. Sebelum meninggal, ia bahkan mengungkapkan keinginan untuk umrah dan membuat lagu religi. Bahkan, kepada Gus Miptah, Didi Kempot mengungkapkan kerinduannya mengaji lagi di pesantren Ora Aji.